Pihak kepolisian resort Tanah Karo beraksi cepat dalam menindak lanjuti beredarnya video pemerasan di salah satu toko roti yang berada di pusat pasar Kaban Jahe, 29 Januari 2022, pantas mendapat pujian. Melihat video pemerasan itu, tim opsional Polres Karo dibawah komando kasat reskrim, AKP. JM Napi Tupulu langsung mendatangi toko roti tersebut dan melakukan pengembangan melalui CCTV yang ada. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang bernama Jaka dan yang satunya lagi diketahui bernama Johnson menyerahkan diri. Dikarenakan tidak adanya laporan ke Polres Tanah Karo, maka kejadian ini diselesai secara damai saja. Kedua pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Kemudian tim opsional Polres Tanah Karo melepaskan kedua pelaku tersebut. Pemilik toko roti sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian Tanah Karo dengan ketanggapnya atas terjadinya pemerasan di toko roti miliknya. Dengan kejadian ini, kasar reskrim Tanah Karo, AKP. JM Napi Tupulu menghimbau kepada masyarakat Tanah Karo, apabila ada kejadian seperti ini lagi yang berbentuk pungli ataupun pemerasan yang dilakukan oleh preman, OKP, ataupun Ormas. Silakan melaporkan kepada kami, dan kami akan menanggapi apa yang dikeluhkan masyarakat, karena kami polisi pelayan masyarakat, yang akan selalu melindungi masyarakat, ucap kasat yang baik ini mengakhiri. Kami pun dilakukan dalam keadaan kami berhidupkan, ucap kasat yang akan selalu melindungi masyarakat, ucap kasat yang akan selalu melindungi masyarakat, ucap kasat yang akan selalu melindungi masyarakat. Dengan aksi cepat ini, harapan kita kepolisian masyarakat.